Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik adik-adik kali ini kita akan mengerjakan soal penjumlahan pecahan dimana pecahan yang akan kita kerjakan itu ada 3 pecahan ya yaitu 2 per 5 ditambah 3 per 4 kemudian ditambah 2 per 8 nah sebenarnya mengerjakan pecahan, penjumlahan pecahan dengan 3 pecahan seperti ini mudah ya yang penting selain adik-adik harus sudah paham caranya, adik-adik juga sudah hafal perkalian ya jadi yang pertama kali yang harus kita perhatikan itu adalah ini penyebutnya ketika mengerjakan pecahan ya apakah penyebutnya sama atau tidak nah kalau disini ini penyebutnya tidak sama ya, yang ini 5 kemudian yang ini 4 dan yang ini 8 berarti tugas kita pertama kali itu adalah menyamakan penyebutnya dulu bagaimana cara menyamakan penyebut suatu pecahan yaitu dengan menggunakan KPK, apa sih itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil jadi disini adik-adik harus mencari kelipatan dari 5, 4, dan 8 baik kita cari dulu ya kelipatan dari 5 saya tulis disini kelipatan dari 5 5 5 x 1 5 x 2 10 5 x 3 15 5 x 4 20 kemudian 25 30 35 40 45 dan seterusnya nah disini adik-adik tidak usah banyak-banyak dulu mencari kelipatannya karena kan nanti kita hanya mencari kelipatan yang sama yang terkecil karena kalau nanti adik-adik mencarinya banyak-banyak itu akan menghabiskan waktu kemudian kita cari lagi kelipatan dari 4 4 x 1 4 x 2 8 4 x 3 12 kemudian 16 20 24 28 32 36 40 nah lihat ya ini sudah ada yang sama ini 40 ini 40 berarti kita coba berhenti dulu ya cukup kemudian kita cari lagi ini kelipatan dari 8 8 8 x 1 8 8 x 2 16 8 x 3 24 kemudian 32 40 nah ini juga ada 40 ya berarti cukup stop sampai disini karena kita sudah ketemu nih yang sama-sama punya angka yang sama dari 3 angka ini ya yaitu 40 kelipatannya yang sama nah inilah KPK dari 5 4 dan 8 jadi KPK dari 5 4 dan 8 itu adalah 40 nah 40 ini ini yang nanti akan kita gunakan sebagai penyebutnya penyebut dari pecahan ini karena kan ini kan KPKnya nih 40 oke sekarang kita tulis ya lagi adik-adik bisa menulisnya di samping sini tapi karena gak muat jadi saya tulisnya di bawah aja tulis lagi pecahannya ini saya tulis lagi pecahan ini tapi kecil-kecil aja 2 per 5 kemudian 3 per 4 kemudian 2 per 8 geser dikit nah seperti ini nah tadi kita udah sepakat ya kalau nanti penyebut ini itu adalah 40 ya jadi kita gimana caranya agar penyebut di bawah ini menjadi 40 berarti 5 dikali berapa yang nanti hasilnya 40 4 kali berapa yang hasilnya 40 8 kali berapa yang hasilnya 40 kalau ini coba yang 5 dulu ya 5 kali berapa agar agar menghasilkan 40 5 kali berapa 5 kali 8 ya kan 5 kali 8 40 kemudian kalau yang ini 4 kali 10 ya biar hasilnya 40 kalau yang ini 8 kali 5 jadi nanti bawahnya 40 semua nih tapi pakai perkalian kok caranya gitu ya memang begitu ya biar nanti mudah mengerjakannya kemudian kalau misalnya yang di bawah ini kita kali 8 berarti yang atas harus kita kali 8 juga kemudian ini kan dikali 10 yang atas harus dikali 10 juga kemudian yang ini dikali 5 berarti yang atas dikali 5 juga nah udah mau selesai nih kita tulis lagi disini nah kita pindahin ya 2 kali 8 16 5 kali 8 40 pasti ya 40 kemudian ditambah ini kan ditambah nih ini ditambah ini ditambah kalau misalnya nanti soalnya dikurang berarti ininya juga nanti dikurang ini ditambah saya pindahin ke sini kemudian ini 3 kali 10 30 ini 4 kali 10 40 ditambah ditambah ini ya ngedain ke sini 2 kali 5 10 kemudian 8 kali 5 40 nah adik-adik bisa lihat ya ini di bawahnya udah sama nih ini 40 ini 40 ini 40 ini 40 kalau sudah sama berarti kita boleh menjumlahkan pembilangnya udah mudah ya nah ini kita 40 juga karena kan penyebutnya 40 40 40 nanti hasilnya juga pasti 40 tinggal menjumlahkan atasnya 10 tambah 30 tambah 16 10 tambah 30 40 tambah 16 berapa 56 jadi deh selesai ya berarti jawabannya adalah 56 per 40 mudah kan ya jadi disini yang penting adik-adik itu sudah hafal ini perkalian karena kalau misalnya gak hafal perkalian agak lama mengerjakannya tapi kalau sudah hafal insya Allah mudah apalagi sudah sering latihan ya oke untuk adik-adik yang belum faham bener-bener faham bisa di back lagi videonya di ulang untuk yang sudah faham bisa melanjutkan ke soal pecahan yang lain ya yang ada di channel ini itu banyak nanti akan di share banyak soal pecahan adik-adik silahkan tinggal di cek di playlist oke baik semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh